Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Saya masih belum bisa merencanakan atau memastikan apakah saya atau keluarga akan datang ke sana melihat, menyaksikan Atau cukup kita serahkan saja kepada mereka yang memang tidak kita percaya Karena melihat kondisi keadaan masih seperti ini Ya di zona merah memang sudah menjadi keputusan bersama ya Pemerintah dengan majlis ulama bahwa zona merah tidak dibolehkan ada kegiatan sholat di dunia adha Sebetulnya bukan sholatnya yang sudah boleh tapi kerumunannya itu yang dikhawatirkan Ya mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik yang terus dan berkelanjutan Dan kita bisa lebih mempercayai dengan apa yang dijadikan oleh para ulama-ulama kita dengan tentunya lewat pertimbangan-pertimbangan hukum yang bisa dipertahankan Sehingga kita semua bisa menyelesaikan PR covid ini dengan segera Oh iya dulu ayah kemarin tuh masih sempat ngotong sapi di dekat rumah Dan biasa ayah apa ayah suntan tuh selalu ngintil gitu Terus juga sempat ngirim ke kampung Nah bulan Februari kemarin 2000 ini 2001 Masya Allah lah tiba-tiba ayah tuh kepengen banget ziarah bulan kampung Saya antri Waktu itu covid sudah ada 2021 Tapi ayah pengen pulang kampung ayo saya antri Ziarah katanya kemarin tua Ayo saya temenin naik mobil Nah ada niatan ayah itu idul adha ini Setelah idul adha ini Eh maaf sebelum idul adha ini Beberapa kira-kira 2 bulan lalu lah Ada rencana kita mau ke pekan baru Jadi disana itu ada adiknya ayah Jadi kalau kemarin bulan Februari kita pulang kampung Nah ini kita pengen ke pekan baru semua kumpul disana Terus kita bikin acara potong kurban Itu rencana 2 bulan lalu lah itu Covid belum begini-begini Belum terlalu ganas kayak begini gitu Jadi kurang lebih ha berapa gitu ya Ha sekian hari seminggu Yuk kita berangkat Ke pekan baru kita pulang disana Itu rencana ayah udah Tapi padahal Allah Awal bulan Juli ayah Sedangkan Tentu ini semua menjadi harapan kita Bisa beridul adha Seperti tahun-tahun sebelum adanya wabah Karena kita terus berdoa Sambil mematuhi protokol kesehatan Seperti iftiarnya banyak orang Dengan masker Dengan cuci tangan Hand sanitizer Ya menjaga jarak Sambil kemudian Ya kita terus menjaga kebersihan Ya mudah-mudahan Iftiar kita diberikan oleh Allah Hasil Dan covid Ini bisa teratasi Dan sehingga Bulan-bulan berikutnya Kita bisa menikmati Kehidupan yang lebih Aman dan aman Terima kasih